Halo sahabat Nova, siapa sih yang tak kenal Dian Sastrowardoyo? Nah artis cantik satu ini telah memerankan banyak film. Kali ini Nova akan berikan 6 film Dian Sastrowardoyo yang gak kalah keren dari ADC nih sahabat Nova. Apa saja ya? Tapi sebelum itu like dulu ya video ini serta subscribe youtube channel Nova supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dian Sastrowardoyo sepertinya memang sangat dikenal lewat film ADC. Namun sahabat Nova harus tau nih ternyata ada banyak film Dian Sastrowardoyo yang gak kalah keren loh dari ADC. Apa saja ya? Yang pertama Dian Sastrowardoyo berperan sebagai daya di film Pasir Berbisik. Pada tahun 2001. Film Pasir Berbisik merupakan debut dari Dian Sastrowardoyo di dunia perfilman nih sahabat Nova. Lewat film yang dirilis pada tahun 2001 ini, Dian berhasil mendapatkan 2 penghargaan. Yaitu artis terbaik pada festival film Asia de Ville Prancis dan artis terbaik pada festival film internasional Singapur ke-15. Wah keren banget ya sahabat Nova. Film pertamanya sudah mendapat 2 penghargaan. Film kedua adalah film Drupadi yang dirilis pada tahun 2008. Drupadi merupakan sebuah film drama musikal pendek Indonesia yang rilis pada Desember 2008. Film ini disutradarai oleh Riri Riza yang mengangkat kisah Drupadi dengan setting Jawa klasik. Dalam film ini, Dian Sastrowardoyo memerankan Drupadi dan beradu akting dengan Nikola Saputra sebagai Arjunani sahabat Nova. Sahabat Nova sudah nonton film ini belum? Yang ketiga, Dian Sastrowardoyo pun pernah memerankan Tania Wulandari dalam film 7 per 24. Film ini menjadi penanda kembalinya Dian Sastrowardoyo ke dunia film, usai vakum karena menikah nih sahabat Nova. Di film kali ini, ia beradu akting sebagai suami istri dengan Lukman Sardi. Mereka terjebak dalam situasi yang harus saling memahami di tengah keadaan sakit. Film selanjutnya adalah film Kartini pada tahun 2017. Kartini merupakan film biografi dari tokoh perjuangan emansipasi wanita Indonesia, yaitu Kartini. Dalam film ini, Dian Sastrowardoyo memerankan Kartini yang tumbuh dengan melihat sang ibu, ngasirah yang diperankan oleh Christine Hakim menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri. Oleh sebab itu, Kartini berjuang menyetarakan hak bagi semua orang, baik yang ningrat maupun bukan. Nah, film lainnya yang tak kalah menarik yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo adalah sebagai alma di film The Night Comes for Us pada tahun 2018. Kalau melihat Dian Sastrowardoyo dalam film drama, tentu hal biasa kan, Sabat Nova. Namun, di tahun 2018, Dian muncul dalam film Action The Night Comes for Us. Ia beradu akting sebagai seorang pembunuh dengan penampilan yang lebih edgy nih, Sabat Nova. Film ini tayang perdana di Fantastic Fest pada 22 September 2018, kemudian ditayangkan melalui Netflix pada 19 Oktober 2018. Nah, film terbaru dari Dian Sastrowardoyo ada film Aruna dan Lidahnya. Film ini merupakan adaptasi dari novel yang judul sama karya Laksmi Pamunjak. Dian Sastrowardoyo berperan sebagai Aruna, seorang ahli wabah yang sangat menyukai makanan nih, Sabat Nova. Dian beradu akting dengan Nikola Saputra, Hana Al Rashid, dan juga Oka Antara. Nah, itu dia Sabat Nova, film-film yang sudah diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Kira-kira Sabat Nova sudah nonton yang mana saja nih? Bagikan di kolom komentar ya. Sabat Nova, jangan lupa untuk like video ini, serta subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya Sabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya ya. Sabat Nova, jangan lupa untuk like video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax